salah satu tanda kesalahan kita adalah apakah kita selalu bertanya pada Tuhan dalam setiap jalan hidup kita atau tidak dalam Pupit Commentary dibilang begini perbedaan antara seorang yang sungguh-sungguh saleh dan seorang yang hanya saleh secara lahiria adalah bahwa yang satu yang sungguh-sungguh saleh selalu merasakan seakan-akan ada suatu kehendak lain yang lebih tinggi yang hadir mengatasi kehendak sendiri itu orang saleh secara sungguh-sungguh dia punya kehendak tapi dia selalu sadar ada satu kehendak lebih tinggi itu kehendak Allah ada satu kehendak yang mengatur semuanya itu kehendak Allah sedangkan kehendak dia ada di bawah itu orang yang saleh menyadari hal itu sementara yang lain yang kesalahan lahiria hanya berpikir tentang kehendak yang lebih tinggi itu ketika peristiwa-peristiwa khusus yang menyakitkan membuatnya merasa takut maksudnya yang saleh lahiria hanya baru pikir kehendak Tuhan kalau ada peristiwa menakutkan kalau sudah sakit dan lumpuh baru bilang Tuhan apa kehendakmu kalau sudah kecelakaan baru Tuhan apa kehendakmu sudah kepala sudah bonyok baru tanya Tuhan apa kehendakmu tapi dalam hidup hari-hari tidak pernah peduli akan kehendak Tuhan saudara bayangkan kalau orang yang sungguh-sungguh saleh selalu memikirkan kehendak Tuhan yang saleh secara lahiria hanya kadang-kadang pikir kehendak Tuhan kalau saudara tidak pernah pikir kehendak Tuhan lalu apa? lebih buruk dari orang yang saleh secara lahiria karena itu saudara-saudara mari kita belajar dari Daud selalu mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita dengan selalu bertanya pada dia dalam doa-doa kita supaya dia tunjukkan jalannya satu komentar lagi dari Pupit seseorang yang sungguh-sungguh bijaksana pada masa ketidakpastian saat dia bimbang saat dia ragu pada hal-hal yang penting dipertaruhkan dia ragu padahal ini menentukan hidupnya menentukan mati hidup menentukan kemana arah hidupnya saat hal penting dipertaruhkan apakah itu sesuatu yang bersifat sementara atau rohani dia tidak akan berspekulasi tentang apa yang bisa terjadi namun seperti Daud dia akan bertanya kepada Tuhan sehingga dia bisa mengatur tindakannya pada saat itu sesuai pengetuan Allah tentang apa yang pasti terjadi terima kasih telah menonton dipertaruhkan